Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sekitar 5 triliun rupiah sebagai dana cadangan bencana di tahun 2020. Dana tersebut juga siap ditambah sebagai antisipasi mengingat bencana banjir sudah terjadi di awal tahun ini. Dirjen Anggaran Kemenkiu, Askolani mengatakan anggaran 2020 sudah mencadangkan dana 4 sampai 5 triliun rupiah untuk menghadapi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dana tersebut juga bisa ditambah jika bencana alam di 2020 terjadi seperti pada tahun 2017. Askolani menambahkan untuk bencana banjir yang muncul di awal tahun sudah ada darah anggaran di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sekitar 500 miliar rupiah ditambah anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun langkah mitigasi bencana juga tetap dilakukan seperti gerakan menanam pohon untuk mengurangi dampak bencana alam kepada penurunan jumlah korban. Di 2020 budgetnya mencapai 4 sampai 5 T dan ini tentunya pengalaman kita kalau memang dibutuhkan lebih dari ini menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi seperti di tahun 2017 pemerintah siap untuk bisa melebihi itu. Tetapi kemudian untuk antisipasi bencana di awal tahun 2020 ini paling tidak di dana BNPB di 2020 sudah kita cadangkan dana 500 miliar sehingga BNPB bisa segera mengatasi dan mempuluh up bencana yang terjadi di awal tahun. Kemudian PU juga sudah menyiapkan dana untuk penanganan bencana yang terjadi dan Kemsos juga sudah menyalurkan bantuan sosial untuk korban-korban bencana dan tentunya sampai dengan di penghujung tahun kita bisa mengantisipasi untuk itu.